olahan tape terenak ini tanpa mixer aduk-aduk aja jadi super gampang aku haluskan dulu tapenya ini udah dibuang sumbu tengahnya ya abis itu aku ganti pakai bahan pengaduk ini aku pakai chopper dari idealife dia ini selain buat ngehalusin bisa banget buat ngaduk juga jadi dia tuh adonannya gak bergerindil ya adukannya halus hasilnya kita masukin semua bahan chopper ini juga low watt dan harganya terjangkau kasih keju terakhiran terus kita aduk sebentar aja lalu tuangkan ke dalam loyang yang udah dikasih baking paper hentakkan lalu kasih taburan keju sesuka hati kalian setelah itu panaskan oven aku pakai air fryer 6 in 1 by idealife dia ini bisa disetting mode oven ya aku setting suhu 140 derajat kurang lebih 45 menit dia ini multifungsi banget ya bun dan low watt udah matang kita angkat keluarkan dari loyang dinginkan baru kita potong jadi deh perol tapenya ini enak banget rasanya juga pas manisnya dan ini premium juga rasanya ya kalian bisa sajikan seperti ini buat ide jualan ataupun buat langsung dimakan juga bisa banget ini bisa banget buat hantaran pas kita jengukin orang sakit ataupun misalnya ini buat day market buat si kecil ya bun rasanya tuh pas banget gak bikin enak perpaduan tape dan kejunya manis gurih jadi satu dan dia juga lembut kalian harus cobain si all cookware aku beli di idealife